Haa, 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 haa Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton 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 Karena yang penting Terima kasih telah menonton Lucu Jadi saya bawa itu Tentu 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 Haya Tentu 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 Alhamdulillah Pemirsa kita kembali lagi Muslim Inspiratif dan masih Kita ngobrol Dengan Bapak Soleh Fikro Jadi Pengalamannya luar biasa Di pesantren Dan tadi perbincangan kita Masih terputus Bagaimana melihat kehidupan Bapak Nuri Di rumah yang katanya telur Satu Untuk sepuluh orang Jadi untuk Mengatasnya dicampur tepung Kasih bumbu Jadi satu piring Jadi dibagi-bagilah Anehnya itu kan Ibu saya itu selalu makannya belakangan Orang tua itu ya Jadi Kenapa Belakangan Itu nunggu anak-anaknya dapat semuanya Jadi biasanya itu Ibu itu makan sisa dari ayah Begitulah Itu deh kami tidak miskin deh Karena ayah saya PNS kan Tapi kan PNS dulu beda dengan PNS sekarang Tidak maksud saya itu Yang lebih miskin daripada saya itu Di bawah saya itu Banyak sekali deh Banyak Itu yang sudah makan sekali itu Sudah untung itu Iya Jadi yang lain-lainnya itu Makan tak makan gitu Kalaupun makan sama Nasi sama ikan teri Gitu lah Ikan teri gitu kan Oh telur itu sudah Eh pada itu deh Saya baru makan telur Sebiji tau Umur berapa Umur 11 tahun Sebiji telur itu Dikasih untuk saya Itu karena Karena saya waktu Hitan Jadi Hitan itu Kelas 4 SD Bilang Nanti kalau kamu mau Hitan Disediakan telur Hadiahnya Sebiji Itu Kalau sekarang sepapun Kalau mau Hitan Itu mau Jadi ibu saya ini Ibu saya kan Ibu rumah tangga ya kan Iya Beliau ini Hebat itu menurut saya Ya hebatnya apa Beliau nulis Nulis itu gak bisa Cuman menulis namanya Untuk tanda tangan Itu bisa beliau Membaca Kalau di TV TVRI dulu itu Pasti duduknya Paling depan Beliau itu Terus ketengoknya Di EJA itu TVRI Nah gitu Apanya kan Karena Beliau itu Berhenti Kelas 3 SD Kelas 3 SD Kelas 3 SD gitu Kelas 3 pun gak Gak selesai Tapi dia deh Yang Menyuruh saya Untuk kuliah terus itu Dia Memotivasi Iya Saya waktu itu kan Waktu di Dalal Arafah itu Saya punya keinginan Nah berhentilah kuliah Karena adik saya Digontor Di pesantren juga Kemudian Apa Ada di SMA Waktu itu kan Saya udah dengar cerita-cerita Susahnya mereka itu Jadi Punya Keinginan saya Kalau di pesantren Gak bisa bantu mereka Kan gitu Berusaha Jalan Wah Ibu saya yang Apa itu Mencah-mencah istilahnya Mencah-mencah itu Yang gak prima Kamu harus Sarjana Wah Adal dia Gak sekolah Itu Kelas 3 SD itu Tapi untuk perekonomian kan Lumayan sulit ini Iya Artinya Bagaimana cara Bapak dulu kuliah Tapi dengan perekonomian Keluarganya yang sulit Oh iya Saya kuliah itu Dari uang Saya dapat honor Pesantren itu Saya ngajar pesantren Kan dapat honor Waktu itu Sudah Hebat juga 30 ribu Waktu itu Tahun 87 30 ribu Bisa nyimpan Apa namanya 15 ribu Kayak gitu kan Setengahnya lah kami Karena makan udah gratis Pesantren itu kan Nah itulah 15 ribu Itu dipotong untuk uang kuliah Waktu itu Dipotong untuk Tabungan untuk Kalau lebaran pulang Nah kayak gitu Jadi Alhamdulillah Saya Kuliah sejak tamat gontor itu Tidak Dibiaya orang tua Nah itu dia Dari uang Ngajar itu aja lah Artinya orang tua Hanya tinggal memotivasi aja lah Mendoakan aja lah Mendoakan Iya Sampai saya Menikah Saya menikah Tahun 1993 Itu sudah tamat kuliah Sudah sarjana Iya waktu itu Tapi saya udah ngajar Di Los Mawih Waktu itu Pindah saya ke Los Mawih Itu setelah tamat kuliah Ke Los Mawih Tamat kuliah Kemudian saya Kumingin bisnis Itu kan ada Nawari Buka pesantren baru Di Los Mawih Jadilah saya Direkturnya Untuk pesantren itu Dari tahun 1993 Sampai 2001 Masya Allah Dari situ Saya kuliah S2 Di Aceh Di Banda Aceh Jadi Selesai 2001 Februari Saya Aceh Waktu itu Saya mau kembali lagi Ke pesantren itu Karena waktu 1999 Ke 2001 Saya meninggalkan pesantren Karena Tidak kondusif Waktu itu Saya Ke Aceh Sambil kuliah S2 kan Selesai saya Tuliah Mau balik Ke pesantren Ternyata Tidak kondusif Tidak kondusif Ada yang mengarahkan Saya karena orang Jawa Tidak boleh lah Di Aceh Tidak aman Masa-masa konflik Padahal istri saya Orang Aceh Orang Aceh? Tapi Tidak boleh Tidak apa-apa Tidak boleh Memangnya Bumi Allah Tidak selebar Daun kelor Saya Pindah lah Ke Medan Tinggal di Medan Saya Ngajar pesantren lagi Alhamdulillah 2002 Ada pelamaran Di UIN ini Di Stein dulu Stein Padang Tumpuan Saya daftar Lulus Tahun 2008 Alhamdulillah Saya kuliah lagi S3 di Malaysia Nah jadi Itu ya Biaya Inilah Kalau orang tua Hanya Bangga saja Melihat Anaknya Sudah Sudah S3 Gitu kan Syukurlah Karena Tujuh kami bersaudara Enggak ada yang S3 S2 ada Yang S3 cuma Berhasil Iya Yang jadi dosen pun Saya sendiri Masa-masa Waktu saya lulus 2002 itu Saya teleponan Sama orang tua Waktu itu Ada Telepon Wartel kan Dari Wartel Telepon sama ayah Ayah Saya lulus PNS Dosen Betul Betul Saya juga Tahu dia Masalah SK SK Gitu kan Kamu udah 3B ya Katanya kan Pangkatnya Waktu itu kan 3B Iya Karena saya S2 Dipanggilnya Anak saya Anak saya sudah Umur Umur 10 tahunan Sini Sini Tengok Ayahmu Belum bekerja Sudah 3B Mbahmu Sudah 30 tahun Baru 3B Masalah Itulah pendidikan Perlu sekolah Ya perlu sekolah Memang Ya bukan Semata-mata Untuk mengejar dunia Tapi itu Perintah Tuhan Perintah Al-Quran Kan Berita Allah Alhamdulillah Ya memang Saya tidak pinter Tapi Udah Secara formal Udah selesai kuliahnya Udah tinggal Mengabdikan Tapi kan dulu kan Harapan dari orang tua itu Sarjana aja Gitu Tapi kebabelasan Sampai kegelar Doktor ini Itu Melampaui apa ya Melampaui Ekspektasi Bukannya dulu S1 nih Udah lah Selesai aja Kalau S3 Tuntutan deh Tuntutan dosen Kan harus S3 S2 itu Karena saya Waktu itu Saya ceritakan tadi Tidak aman Di sisi lain Saya Saya harus keluar dari Luk Semawe Tapi Yayasan saya Tidak mau melepas saya Udah kamu keluar dari Luk Semawe Tapi kuliah saja Di Bandar Aci Nanti selesai balik lagi Ya gitu lah kira-kira Jadi Gimana ya Ya saya Tidak lah Saya ikuti aja Jalur Alur apa ini namanya Hukum ini yang ada Ini gitu Alhamdulillah Selesai Alhamdulillah Artinya memang Walaupun kita Hidup susah Orang tua susah Tapi memang motivasi Untuk pendidikannya Sangat luar biasa Ya Oke Pak kita rehat dulu Soalnya setelah ini Kita lanjut lagi Nah pemirsa Dimanapun ada berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan kembali lagi Kita bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AET Travel Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang Beliau sudah menjadi dokter Harapan dari orang tua Yang awalnya Anakku harus sarjana Ini sudah melampauinya Masya Allah Lebih dari harapan Dari orang tua Motivasi Untuk Sekolah tinggi Dari orang tua Alhamdulillah Menjadikan seorang Bapak Soleh Fikri Menjadi orang yang Sangat luar biasa Dan kesempatan kali ini Kita kembali ngobrol lagi Pak Alhamdulillah Ya Cita-cita orang tua Tercapai Tercapai Dan Alhamdulillah Besok Bapak akan Diberangkatkan Bersama AET Travel Ke Tanah Suci Luar biasa Dan kita tahu bahwasannya Umroh ini bukan Ibadah yang murah Umroh ini adalah Ibadah yang mengeluarkan Uang Biaya Dan tidak murah Tidak sedikit Terus banyak Nah kira-kira Menurut Bapak Apa motivasi Bapak Dengan mengeluarkan Uang yang Tidak sedikit tadi Hanya untuk melaksanakan Sebuah ibadah Yang namanya Umroh Saya sebelum mati Mudah-mudahan Bisa melihat Ka'bah Iya Harapan saya Karena Saya sudah Mendaftar haji Alhamdulillah Cuma Ya Karena Kemampuan saya Baru Tahun 2019 Saya bisa Mendaftar Itu pun akhir Jadi kata Kata pegawai Kementerian Agama Itu Ini Bapak Antara 10 ke 15 tahun Ini Bapak Nunggu Umur 70 lah Nanti Katanya Bisa berangkat haji Ini Pak Kebetulan Ada rejeki sedikit Udah lah Saya ajak istri saya Ayo kita Melihat Ka'bah lah Sebelum meninggal Jadi motivasinya Itu saja Sebelum meninggal Mudah-mudahan Allah Apa namanya Mentakdirkan kami Sekeluarga Berdua kan Sama istri Bisa melihat Ka'bah Berdoa depan Ka'bah Pernah ke masjidnya Nabi Itu saja Motivasi Saya itu Makanya Saya semangat Untuk itu Ya karena Karena ini Keinginan semua muslim Saya pikir untuk melihat Ka'bah itu Kan Cuman ya Rejekinya Kadang-kadang Berbeda-beda Ya Masya Allah Berarti ya hari ini Bapak berangkat bersama istri Iya Masya Allah Luar biasa Semoga saja nanti bisa Harapannya disana Bisa melihat Ka'bah Di buka Dan Kemudian Pak Ya Tadi Ada keinginan untuk Melihat Ka'bah disana Selain hanya sekedar melihat Ka'bah Kira-kira Apa keinginan Bapak Tujuan Bapak Kesana Apakah ingin memaksimalkan ibadah Atau apa yang lainnya lagi Ada gak gitu Iya Saya rasa Tentunya seperti itulah Masa kita sudah ada di Tanah suci Kita sia-siakan Ya kan Semaksimal mungkinlah Kita lakukan Itu Apa namanya Ya Kalau bisa gak tidur Gak tidur Begitulah kira-kira Apanya Karena itu perjuangan ya kan Iya Sekarang saya umur Sudah 58 ini Hampir Hampir 58 Ini kan Untuk bisa Pergi ini kan Inilah baru 58 tahun kemudian Baru bisa Apa kan Realisir Keinginan itu Masa Setelah kita sampai disana Kita sia-siakan Sudahlah Sakit-sakit pun Ya harus kita paksakan juga Saya pikir begitu Memaksimalkan yang Yang ada itu Saya pikir gitu Pak ini travel umroh kan Banyak tersebar di Indonesia ini Pak Iya Pertanyaan saya kenapa Bapak memilih AIT Travel AIT Travel ini sudah bekerjasama dengan fakultas saya mengajar Saya kebetulan mengajar di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi di UIN Padang Sedimpan itu Kebetulan waktu itu kami berapa namanya bekerjasama Saya kebetulan bagian kerjasama itu karena saya wakil dekan tiga di fakultas dakwah itu Jadi saya ajaklah saya carilah mana-mana yang bisa diajak kerjasama untuk Untuk mahasiswa ini bisa berpraktek nanti Oke pertanyaannya kenapa Bapak yakin mau bekerjasama dengan IIT Itu banyak travel-travel umroh itu yang mohon maaf penipu atau apa Ya IIT Travel dari informasi yang kami baca kan di Facebook maupun Instagramnya kan Sudah beberapa kali memberangkatkan dan orang-orangnya menurut saya Saya kenal dengan pengurus-pengurusnya Orang masjid Nah itu jadi itu juga menambah keyakinan saya Itu makanya saya pilih IIT Travel itu Masya Allah Karena kita pilih IIT Travel Oke terakhir mungkin Pak karena waktu kita sudah sedikit dan nampaknya sudah azan telah berpemandang Wakil dan Allah Nah jadi kenapa kita harus berangkat bersama IIT Travel dan kenapa kita harus berangkat umroh Oke Pak silahkan Baik jadi berangkat dengan IIT Travel ini saya banyak mendapatkan keuntungan Saya juga punya murid-murid saya di medan ini yang bekerja di dalam ini Tapi saya khawatir tidak bisa berkomunikasi lancar gitu ya kan Karena jarak yang jauh makanya saya pilih yang ada di padang setimpuan Itu satu Kemudian yang kedua kan kami sudah diberikan manasik itu enam kali Masya Allah Dalam satu bulan setengah gitu lah Itu setiap minggu Setiap Sabtu kami itu di manasiki gitu ya Diajari gitu Ibadahnya Apa namanya Ibadah wuduknya kan Salatnya dan manasik hajinya itu Kami diajari oleh apa namanya Mutawik-mutawik inilah kan Atau oleh ustad-ustad yang ada di sana Jadi saya merasa beruntung Karena ada juga yang ikut Yang umroh tapi sedikit diberikan informasi tentang manasik haji itu Saya yakin ini akan lebih lancar gitu Apanya Gitu deh Nah mudah-mudahan lah saya berharap Doa-doa semuanya Minta kepada Allah Mudah-mudahan Saya akan berdoa untuk negeri kita ini Supaya Tercapailah cita-cita bangsa Atau cita-cita undang-undang dasar 45 itu Adil dan makmur itu kan Terima kasih Pak Mas Allah Waktunya di kesempatan kali ini Seharusnya Bapak istirahat Untuk mempersiapkan keberangkatan besok Tapi harus ngobrol lagi bareng kami disini Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi Cerita Bapak bisa menginspirasi Seluruh kaum muslimin yang menyaksikan kita Amin Nah Pemirsa dimana pun Anda berada Kita coba dulu pertemuan kita sampai disini Semoga apa yang Anda saksikan bermanfaat Termotivasi Anda untuk melaksanakan ibadah umroh Tentunya bersama Aida Travers Dan sampai disini percumaan kita Kami tutup dengan subahana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kami tutup dengan subahana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya